Kasus ilegal akses dengan membobol kartu kredit atau karding berkedok jasa travel tiket pesawat kekinian yang melibatkan sejumlah publik figur terus diselidiki oleh Polda Jatim. Pada Rabu, artis Boy William diperiksa penyidik Subdit Cyber Dit Reskrim Khusus Polda Jatim untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Artis Boy William Rabu pagi akhirnya memenuhi panggilan penyidik Subdit Cyber Crime Dit Reskrim Khusus Polda Jatim. Boy William yang datang didampingi kuasa hukumnya langsung memasuki ruang pemeriksaan. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus pembobolan kartu kredit milik orang lain atau karding yang dilakukan perusahaan jasa travel tiket kekinian. Pemeriksaan ini dilakukan selama kurang lebih 5 jam dengan 30 pertanyaan. Penyidik ingin mendalami peran Boy William dalam kasus ini, apakah yang bersangkutan mengetahui dan ikut terlibat dalam kejahatan pembobolan kartu kredit ataukah hanya sebagai endorse perusahaan jasa travel saja? Dari hasil pemeriksaan sementara, Boy William diketahui merupakan endorse perusahaan jasa travel dan sudah mendapatkan fasilitas tiket pesawat pulang pergi dan kamar hotel di Paris, Perancis. Sebelumnya, Polda Jatim telah memeriksa beberapa publik figur di antaranya Giselle Idol, Awkarin, Tias Mirasih, Ruth Stefani, Sarah Gibson, dan terakhir Boy William. Dari beberapa artis ini, masih tersisa satu artis yang belum diperiksa, yakni Jessica Iskandar. Kasus kan sudah lama ya, karena ada masa pandemi dan lain-lain, baru saat ini bisa dimintai keterangan terkait dengan keterangan saksi. Seperti diketahui, Polda Jatim menangkap tiga pelaku kasus ilegal akses pembobolan kartu kredit yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Pelaku yang ditangkap diketahui bernama Sergio Chondro, Miradeli Ruby, dan Farhan Darmawan. Hasil pengembangan, satu orang lagi ditetapkan sebagai tersangka, yakni Meliana Kurniawan. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur.